Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris Untuk MotoGP Karier episode ke-99 Gila gak nyangka, udah episode yang hampir 100 cuy Gila gokil sekali Oke, sekarang waktunya di MotoGP Lemang Sementara waktu di kelas Showman After belapan MotoGP RS kemarin Ini di tabel 12 besar Semua berganti posisi termasuk si Asep Yang akhirnya menempati urutan ketiga bersama dengan Marco Bezegi Yang naik di posisi pertama Menggeser Maverick yang terjatuh di main race event MotoGP RS Peko pun naik 2 tingkat di posisi ke-5 Bahkan seorang markas pun juga udah mulai bangkit Dengan kemarin naik 2 tingkat di posisi ke-11 Sementara itu di kelas main team Dukati Lenovo akhirnya kembali najak Dan menggeser kemarin 2 tim Yakni Red Bull dan juga Trackhouse Racing MotoGP Kemudian pertanyaan-tanya juga menggeser gas-gas di urutan ke-10 Kemudian di kelas main pabrikan Dukati akhirnya menggeser Aprilia di posisi puncak Di posisi pertama Gue rasa dominasi Aprilia Akan terhenti Mulai sekarang di benua Eropa cuy Astaga Sesi kualifikasi Kita gagal lelos ke sesi kualifikasi 2 Dan kita ke start dari posisi ke-20 Dan untung saja Rekan tim kita Yakni Mark Marquez juga gagal tembus Di sesi kualifikasi ke-2 God damn bro Siapa nih yang bakal start dari pole position Oke Maverick V nyales Lo gambar ini Marco Bezeki start dari barisan depan Gue baru ngomain tadi Soal Dukati Eh maksudnya si Aprilia Yang udah mulai kehabisan dominasinya Di benua Eropa Eh tau-taunya sekarang si Maverick nyales Nongol di posisi pertama Bahkan Luka Marini pun mengulangi hasil Bagusnya di kualifikasi Dengan start dari urutan ke-2 Kemudian Wakil dari Dukati Pramak Bastian ini yang akan start dari urutan ke-7 Oke ini hal yang cukup mengejutkan Bahwa kita ternyata Belum bisa untuk Membawa Dukati Grays ini Dengan starting yang bagus Satu notifikasi bahwa sekarang Ada Tony Arbolino Yang bakal dihukum Melongle penalti Akibat Mengganggu jalur Di sesi kualifikasi kemarin Gue kira AI gak bisa kena penalti Di kualifikasi Eh tau-taunya Bisa juga Ternyata gokil sih Oke langsung saja Kita menuju ke Persiapan race MotoGP Sprint Untuk seri Lemang di Perancis Let's go Oke semua Dan inilah dia Round ke-5 Sprint Race Event MotoGP Perancis Akamsi dari Fabio Quartararo It's on the way Menuju First corner Dan juga Dunlop Shigen Hati-hati Kita mencoba Masuk Dan ada Overtaking Balik dari Fabio Dunjir Kemudian Di dalam Shigen Nah Sekarang kita Hindari Collision Dan ada Contact dengan Pedro Acosta Sepertinya Oke Tinggungan Kenam Hati-hati Masuk Perlahan Dan Kita diberi Notifikasi Investigasi Dari MotoGP Steward Akibat Sebuah Contact Atau Collision Hati-hati Kita susul Miguel Sejek Miller Dan juga Hayogura Kemudian Satu peringatan Kita dapatkan Bersama dengan Asep Surasep Oke Triconer Pekobak Naya Kita hindari Contact Gue takut Karena Jangan sampai Kita dapat Hukuman lagi Gara-gara Nyentuh Rival lainnya Oke Battle Di lurusan Kita mencoba Untuk mengambil Dari sisi Dalam Bisakah Kita block Pas Francesco Dan Peko Atau Francesco Kembali Melawan Support Dan Tidak Terjadi Overtaking Balik Dari Ducati Lenovo Team Atau Wakil Dari Ducati Pabrikan So far So good Asep Masuk Di tempat Kedelapan Setelah Star Kedua Puluh Kemudian Menuju Dua Tikungan Terakhir Tikungan 13 Dan juga Ke 14 Maverick Vinales Masih Menjadi Pimpinan Race Kita Kepreng Jukur Kira Apabila Udah Mulai Habis Masa Dominasinya Semenjak Kemarin Di Seri RSE Tau Taunya Dilemang Maverick Bangkit Kembali Bezeki Urutan Kedua Dan Jorge Martin Dengan Red Bull KTM Menepati Urutan Ketiga Kemudian Exit Connor Menuju Tikungan Keenam Masuk Perlahan Lagi Oke Ralph Fernandez Alec Rins Di depan Kita Lihat Apa Yang Beda Ini Rins Kau Umben Bisa Stay Di tempat Keenam Ini Luar Biasa Sekali Sangat Jarang Bisa Melihat Yamaha Bertarung Di Barisan Depan Lagi Tapi Bagusnya Ogura Pun Juga Stay Di tempat Ke Sepuluh Ini Sebuah Improvisasi Di MotoGP Garir Musim Ini Oke Guys Tingkungan Kedelapan Kita Buru Ralph Fernandez Di Sini Bisakah Let's Go Kita Coba Back Menuju Tingkungan Shikian Di Depan Tingkungan 9 Dan Juga Ke Sepul Agar Bisa Merapatkan Gap Dengan Ralph Fernandez Malah Kita Terlalu Black Sehingga Malah 12 Ke Area Luar Dari Racing Line Yang Seharusnya Last Sektor Lab Kedua Masih Kita Jalani Apakah Di lab Selanjutnya Akan Terjadi Sebuah Aksi Saling Penyalip Aksi Saling Overtaking Dari Asep Dengan Ralph Fernandez Let's Go Guys Lab Ketiga Kita Masuki Bersama Ducati Gressini Here We Go Force Gonar Entry Kembali Tingkungan Dua Kita Agak Melebar Keluar Dari Racing Line Dan Tingkungan Shikin Naisa Gali Exit Kemudian Full gas Lagi Here we go Semakin Kita Mengejar Semakin Raul Fernandez Juga Memper Cepat Lajunya Tapi Di beberapa Sektor Kita Lebih Kenceng Daripada Raul Fernandez Entry Corner Kembali Perlahan Masuk Stay Gear Dua Kemudian Bersiap Siap Exit Corner Full gas Kembali Kemudian Tingkungan Kedelapan Masuk Kembali Kita Mencoba Sedikit Dimusri Lakuin Light Cracking Agar Respace Kita Bisa Lebih Genceng Dari Rival Rival Di Depan Kita Sementara Masih Francesco Bagnaia Di Belakang Kita Guys Oke Tingkungan Shikin Dan Kini Pandangan Kita Semakin Tertuju Kepada Aprilia Riders Yakni Raul Fernandez Masuk Perlahan Di Last Sektor Kemudian Tikungan 12 Di Fokus Q Fighting Sprint race Event Menisahkan Satu Lab Lagi Pertarungan Perebutan Tempat Ketujuh Antara Fernandez Dan Dan Juga Asep Surasep Akan Segera Tersaji Total Dua Peringatan Asep Kantongi Hingga Sekarang Di Tikungan Kedua Jelang Tikungan 34 Alias Dan Lab Chicken Marco Bezeki Menjadi Fastest Lab Of The Race Lab Sebelumnya Dan Siapa Sangka Lab Terakhir Kita Malah Kacau Dengan Tiga Kali Peringatan Dari Moto GP Stewart Tinggal Setengah Lab Lagi Lab Terakhir Akan Segera Usai Dan Vinales Masih Menjadi Yang Paling Unggul Mengungguli Marco Bezeki Dan Juga Miguel Oliveira Oke Inilah Dia Exit Kemudian Inilah Dia Saat Yang Kita Tunggu Tunggu Segera Kita Tengah Tengah Di Tikungan Kedelapan Tapi Masih Belum Bisa Kemungkinan Nanti Di Tikungan 9 10 Kita Bisa Ngelakuin Aksi Menyalip Untuk Raul Fernandez Inilah Dia Breaking Zone Tikungan Shiken Pelan Masuk Langsung Kita Overtaking Oke Masih Belum Bisa Dibloking Oleh Raul Fernandez Dan Duga Tigres Nier Riders Kembali Menyerang Kita Bloking Disini Nah Sekali Oh Sangat Disayangkan Sebuah Contact Terjadi Mirip Dengan Isiden Ternah Jorge Martin Enia Di Moto GP Emilia Romanya Kemarin Bagilah Sektor Tapi Inilah dia Balapan Dan kita Berhasil Finish di Urutan Ketujuh Vinyalas Bezeki Miguel Oliveira Menepati Podium Di MotoGP Spin Race Serkuit Lomang Hasil Akhir Belapan Di Moto GP Lomang Vinyalas Bezeki Miguel Martin Keempat Dan Enia Rins Kemudian Di posisi Pertama Ada Augusto Serta Pedro Acosta Dan Takaki Nakagami Nice Kita Masih Ditambah Ketiga Dan Gak ada Perubahan Untuk 6 Besar Di Klasemen Sementara Waktu Klasemen Tim Tiga Besar Gak ada Perubahan Namun Red Bukit Semakin Anjak Di posisi Kempat Menggeser Kembali Ducati Lenovo Oke Sekarang Waktunya Main Race Event Kira-kira Berapakah Posisi Yang Akan Kita Dapatkan Mungkinkah Lebih Baik Dari Balapan Sprint Tadi Soh Medium Kita Gunakan Langsung Saja Kita Mulai Main Race Event Round 5 MotoGP Perancis Oke Semua Dan Inilah Dia MotoGP Lombang Round Kelima Season Kelima MotoGP Karin Sound The Way Langsung Saja Kita Full Gas Dan Seperti Biasa Ducati Pertamina Sangat Agresif Hingga Di Tikungan Kedua Perlahan Masuk Mark Marquez Akan Kita Fortaking Di Tikungan Dan Laps Shikin Naik Sekali Manufor Terjadi Dan Surasep Masuk Di Tempat Kesebelas Dan Kini Menanjak Lagu Semakin Merangsak Di Urutan 10 Namun Agresif AI Di Lab Pembuka Ini Sangat Krusial Dengan Hasil Yang Akan Kita Rai Sebisa Mungkin Dan Sebuah Kolision Terjadi Namun Tidak Terlalu Berbahaya Fabio Quarteraro Let's Go Guys Dan Kini Surasep Sudah Memasuki Tempat Ke 6 Setengah Lab Berlalu Dan Surasep Sudah Masuk Di Posisi 6 Dan Sekarang Kita Masuki Balapan Yang Asli Karena Sekarang Jarak Tiap Rider Sudah Mulai Menjauh Dan Disinilah Lab Time Dan Performa AI Sudah Kembali Seperti Normalnya Dengan Mengadaptasikan Performa Kita Yang Mana Pastinya AI Semakin Sulit Untuk Dikejar Dan Satu Peringatan Kita Dapatkan Akibat Shortcut Di Tingungan 12 Tadi Sorry Sekarang Guys Oke Last Sektor Last Corner Lab Pertama Telah Selesai Memasuki Lab Kedua Main Straight Menuju Dan Love Yang Yang Menjadi Pimpin Pimpin Race Fingales Kedua Dan Jorge Martin Di Urutan Tiga Sebenarnya Kita Kadang Bisa Kenceng Di Lemang Kadang Bisa Sesusah Ini Aduh Malah Kita Ngeshor Kata Kidaan Dua Kali Peringatan Kita Dapatkan Oke Pokoknya Kalau kita Balapan Di JP Lemang Ini Nggak Mesti Kita Bagus Juga Nggak Mesti Kita Lambat Jadi Kayak Sereba Salah Apa Yang Terjadi Moto GP Lemang Apakah Motor Seber Pengaruh Itu Mungkin Saja Oke Guys Sekarang Kita Sudah Mengantongi Dua Kali Peringatan Dari Moto GP Steward Mendoala Semoga Tidak Sampai Menambah Hingga Lima Peringatan Karena Apasnya Kalau Lima Peringatan Kita Pasti Dihukum Long Lab Penalty Sekarang As Jukensi Sepertinya Tempat Ketiga Yang Semula Dimiliki Oleh Jorge Martin Kini Direbut Oleh Miguel Oliveira Dan Kalau Dipikir Pikir Lagi Ini Tiga Besar Yang Sekarang Ini Sama Seperti Dengan Tiga Besar Di Balapan Sprint Tadi Orangnya Sama Kok Hanya Saja Orotannya Yang Beda Yang Mana Si Tadi Si Vinales Waktu Balapan Sprint Dia Menjadi Pimpinan Race Nah Sekarang Di Main Race Event Vinales Di Posisi Kedua Dan Marko Bezeki Di Posisi Pertama Jadi Gue Rasa Masih Ada Waktu Bagi Vinales Untuk Mengambil Posisi Pertama Dari Bezeki Dan Sorry Sekali Kawan-kawan Kita Ngebikin Mistake Lagi Entah Kenapa Duka Tigress Ini Kurang Nyaman Saat Ini Di Kondisi Cuaca Yang Sangat Terang Ini Oke Guys Di Belakang Kita Ada Satu Wakil Dari Pembalap Yamaha Yakni Range Yang Gue Rasa Dia Sangat Mengancam Tempat Kita Tadi Berkali-kali Di lab Ketiga Awal Gue Sering Nemuin Ada Satu Beberapa Momen Alec Range Itu Ngedeket Banget Dan Udah Siap-siap Untuk Ngenyusul Kita Nah Itu Yang Kita Khawatirin Memang Si Di Awal-awal Kita Berkarir Di Moto GP Hingga Musim Lalu Yamaha Itu Di Pegang Sama Pembalap Lines Dan Aset Kayak Gak Pernah Bagus Dan Sekarang Barulah Yamaha Mulai Kembali Bangkit Di Barisan Depan Meskipun Tidak Langsung Bertarung Di Posisi Pertama Tapi Dengan Mereka Masuk Di Sepuluh Besar Rute Itu Bagus Sekali Cukup Menjadi Ancaman Bagi Pabrikan Eropa Seperti Ducati Dan Juga Pabrikan Eropa Lainnya Pokoknya Kita Harus Bersiap Siap Dengan Segala Macam Ancaman Dari Pabrikan Jopang Bahkan Sekarang Nugam Hari Ini Sudah Bisa Mengoleksi Lumayan Banyak Poin Sangat Bila Dengan MotoGP Yang Asli Oke Guys Kemudian Force Sektor Dan Lab Siken Lab Keempat Masuki Hati Hati Pergantian Direksi Ke Kanan Masih Henea Di Depan Kita Guys Horge Martin Sekarang Sangat Kesulitan Untuk Bisa Menghadapi Henea Bastian Ini Oke lah Ini Gua rasa Kita Akan Ada Oh my Goodness Henea Bastian Ini Jatuh Begitu Saja Kok Bisa Gua rasa Jarang Banget Ada Pembalap Yang Jatuh Di Tikungan Ke 6 Sangat Jarang Banget Karena Posisinya Kayak Enak Buat Cornering Gak Ada Masalah Aneh ya Apakah Tadi Si Enia Bastian Ini Kehilang Griban Depan Seperti Horge Martin Diman Dari KJP Kemarin Tepat Tepat Ditingungan Ke 16 Ya Mungkin Saja Ya Sekarang Ini Belum Ada Yang Out Of Dress Berarti Di Isi Enia Itu Masih Bisa Kembali Bangkit Dan Rejoin Balapan Semoga Aneh Bisa Lah Fight Kembali Untuk 5 Besar Dan Sekarang Secara Langsung Kita Sudah Masuk Di 5 Besar Dan Akan Segera Battle Melawan Jorge Martin Red Bull KTM Bekasnya Asal Suraset Kini Ditangani Oleh Jorge Martin Sementara Itu Duka Tigris Ini Yang Kita Tunggangi Akan Segera Kita Paksakan Kita Buat Untuk Merekan Jorge Martin Agar Mengalah Dari Posisi 4 Yang Sekarang Dia Tempati Dan Lep Shigen Hikman Ke Kanan Dan Kini Jorge Martin Sudah Mulai Kewalahan Untuk Menghadapi Kita Let's Seberapa Lama Jorge Martin Bisa Bertahan Dari Tekanan Dukati Gresini Rider Dengan Wakil Pembalap Indonesia Yakni Suraset Aset Nomor 2 Oke Satu Crash Terjadi Lagi Entah Siapa Yang Jatuh Karena Enggak Ada Notifikasi Atau Pemberitahuan Siapa Yang Crash Di Insiden Barusan Let's Go Tingungan Kedelapan Kini Jorge Martin Cukup Menjauh Dari Pandangan Kita Dan Lagi-Lagi Kita Malah Ngepotong Jalur Niat Hati Pengen Pakai Gear 1 Supaya Cornering Lebih Tajem Eh Malah Kebablasan Terlalu Oversteer Dan Malah Ngebikin Kita Dapat Perhatian Lagi Semoga Di Lab selanjutnya Tidak Terjadi Lagi Bagilah Sektor Kini Jorge Martin Masih Kita Tekan Kita Tempel Terus Seberapa Lama Jorge Martin Menyanggupi Momen Seperti Ini Karena Seperti Yang Kita Tahu Jorge Martin Di Musim 2023 Di Akhir Akhir Musim Mental Dia Sangat Tertekan Sekali Perambutan Gelar Juara Dunia Dan Diserang Oleh Pekobak Naya Ngebikin Jorge Martin Seringkali Mengalami Belundar Dan Mengakibatkan Dia gagal Juara Dunia Nah Sekarang Ini Apakah Jorge Martin Akan Bernasib Sama Seperti Itu Kita Tunggu Saja Satu Setengah Lep Tersisa Untuk MotoGP Leman Perebutan Empat Besar Terjadi Antara Kita Berdua Bodama Sama Tempat Tiga Besar Yang Penting Akan Kita Lakukan Sesaat Lagi Kita Bersabar Saja Sembari Menunggu Momentum Yang Pas Untuk Mengusul Jorge Martin Entry Corner Tingkungan Kedelapan Perlahan Masuk Dan Saatnya Kita Full gas Kembali Dengan Bantuan Ride Hadevice Menuju Tingkungan Shugen Tingkungan 9-10 Di Sektor Ketiga Kita Susul Martin Dan Masih Belum Bisa Hati-hati Oke Stay Fokus Kebukus Kefighting Stay In the Line Dan Exit Kembali RHD Kita Tahan Dulu Kemudian Last Sektor Masuk Perlahan Jorge Martin Versus Asep Surasep Red Bull KTM Versus Ducati Gresini Last Corner Lab Keenam Dan Inilah Dia Satu lab Tersisa Pembuktian Siapakah Yang Bakal Meraih Tempat Kempat Siapakah Paling Tangguh Di Antara Kita Berdua Here We Go Left Terakhir Masuk Perlahan Di Dunlop Shiken Serangan Ducati Gresina Kesegera Tersaji Mampukah Jorge Martin Menahan Serangan Dari Asep Surasep Jorge Martin Masih bersikeras Menahan Laju Tekanan Demi Tekanan Dari Asep Surasep Dan Kini Momentum Tercipta Bagi Ducati Gresini Side By Side Terjadi Hingga Tekungan Ketujuh Ducati Gresini Cukup Mengalami Goncangan Tadi Saking Dia Agresifnya Menekan Jorge Martin Tekungan Kedelapan Masuk Kembali Perlahan Jorge Martin Langsung Menter Leasingan Dari Asep Surasep Kemudian RHD On Backstrike Inilah Dia Duel Lurusan Terpanjang Di Jip Lemang Dan Kini Surasep Menge-overtaking Jorge Martin Sekaligus Nge-block Pass Hingga Sekarang Jorge Martin Kesulitan Untuk Melakukan Aksi Switchback Atau Overtaking Balik Dan Kini Asep Surasep Aman Di Posisi Kempat Kita Tunggu Saja Di Tiga Tikungan Terakhir Akankah Jorge Martin Memberikan Serangan Baliknya Kepada Asep Surasep Last Corner Dan Inilah Dia Finally Ducati Gresini Memenangi Battle Dengan Jorge Martin Perebutan Posisi Kempat Di MotoGP Perancis Luar biasa Akhirnya Akhirnya Kawan Kawan Usai Sudah Resen Sangat Merlakan Duel Tiga Lap Terakhir Dengan Jorge Martin Yang Akhirnya Bisa Kita Menangkan Serangan Mampukas Sasep Yang Ngebikin Jorge Martin Tak Berkutik Lagi Tiga Besar Marco Bezeki Vinales Dan Miguel Oliveira Ring Sekarang Dan Luka Marini Di Urutan Ketujukan Pabrikan Jepang Mulai Bangkit Kembali Kita Dalam Finish Di Urutan Kesebelas Bersama Adeknya Di Tempat Kesepuluh Kemudian Pekobak Naya Finish Di Urutan Kesebilan Belas What Happen Dukat Lenovo Sangat Apa Sekali Cuma Kemarin Doang Mereka Bisa Kenceng Cuy Ini Aneh Sekali Kemudian Di Kelas Semen Tentu Saja Lima Besar Tidak Ada Perubahan Namun Gap Kita Dengan Marco Bezeki Semakin Jauh Kemudian Miguel Menggeser Jorge Martin Untuk Posisi Kenam Di Kelas Semen Sementara Lacto Oke Next Race MotoGP Mujilo Akan Segera Eh Sorry Katanya Akan Segera Kita Lakoni Berdoa Semoga AC Bisa Fight Kembali Minimal Masuk Di Lima Besar Kembali Jadi Oke Semua Terima Kasih Dan Sampai Ketemu Lagi Di MotoGP Karir Untuk Episode Selan Jangan Thank you Bye Terima 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 Terima